Bagaimana nasi Palestina setelah Mesir, Jordania, Uni Emirat Arab, dan Bahrain berdamai dengan Israel? Bagaimana nasi Palestina setelah Mesir berdamai dengan Israel pada tahun 1979? Dan bagaimana nasi Palestina setelah Jordania berdamai dengan Israel pada tahun 1994? Dua negara ini sudah berdamai dengan Israel sejak lama. Anda bisa jawab sendiri bagaimana nasi Palestina? Pada waktu pecah perang Arab Israel tahun 1948, di mana Mesir berhasil menduduki jalur Gaza dan Jordania menduduki tepi barat, Bagaimana nasi Palestina? Apakah kedua negara Arab itu membantu pembentukan negara Palestina merdeka, lalu memberikan Gaza dan tepi barat kepada Palestina? Ternyata tidak. Mereka menduduki wilayah itu dan menganggap sebagai milik mereka. Mesir memang membuat pemerintahan seluruh Palestina, yang presidennya adalah Haji Amin Al-Husseini. Tapi ini cuma pemerintahan boneka yang tunduk pada pemerintah Mesir di Cairo. Bisa dibilang ini pun semacam penjajahan. Lagi pula wilayah pemerintahnya saat itu cuma di Gaza saja, tidak di seluruh Palestina. Tahun 1959 malah dibubarkan oleh presiden Mesir saat itu Gamal Abdul Nasir. Tragisnya, pemerintah Mesir tidak pernah memberikan dana untuk membangun jalur Gaza. Ekonomi Gaza semua tergantung pada lembaga bantuan Palestina milik PBB. Jadi Gaza itu miskin dan sengsara memang sudah sejak dahulu dari zaman pendudukan Mesir, jauh sebelum pendudukan Israel. Sementara itu, Yordania dari dulu menganggap tepi barat adalah milik mereka. Parlamen Yordania sampai tahun 1988 memiliki perwakilan dari tepi barat. Pertanyaan sekali lagi, apakah ini bisa disebut penjajahan atau tidak? Ini jelas semacam penjajahan. Raja Hussein memang dari dulu tidak pernah setuju dengan ide pembentukan negara Palestina di tepi barat. Apalagi setelah PLO bikin ulah pada peristiwa Black September tahun 1970 sampai 1971. Jadi setelah Uni Emirat Arab dan Bahrein membuat perjanjian normalisasi dengan Israel, sebenarnya tidak pas dibuat perjanjian damai karena mereka tidak pernah perang. Bagaimana nasib Palestina? Apakah dukungan negara-negara itu dan Arab Saudi yang mendukung normalisasi dengan Israel jadi berhenti mendukung Palestina dan menghentikan bantuan keuangan terhadap Palestina? Seharusnya tidak. Pernyataan resmi dari pihak Uni Emirat Arab, mereka justru melakukan normalisasi ini salah satunya untuk membebaskan Palestina dari ancaman aneksasi Israel. Apakah ini memang faktor utama Uni Emirat Arab memutuskan normalisasi? Terus terang kita masih meragukan itu. Tapi secara norma sosial di dunia Arab, hampir tidak mungkin Uni Emirat Arab, Bahrein, Saudi Arabia, Oman, dan lain-lain membuang Palestina begitu saja. Justru sekarang negara-negara ini mungkin bisa lebih punya pengaruh dalam menekan agar Israel memberikan konsensi lebih kepada Palestina sebagai imbas dari adanya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kembali ke pertanyaan, bagaimana nasib Palestina setelah Uni Emirat Arab dan Bahrein melakukan normalisasi dengan Israel? Ya begitu-begitu saja. Sebagaimana nasibnya juga tidak berubah setelah Mesir dan Jordania bikin perjanjian damai dengan Israel. Justru kelihatannya ada sinyal-sinyal positif tentang internal Palestina setelah normalisasi hubungan ini di mana Hamas dan Fatah terpaksa berbicara lagi soal persatuan.